Dan Lantamal 4 Batam, Laksamana Pratama TNI Catur Sanyarto, menghimbau masyarakat waspada terhadap penipuan berkedok penerimaan TNI. Jika ditemukan pemungutan biaya, agar segera melaporkan ke posko pengaduan mako Lantamal 4 maupun lanal-lanal terdekat. Himbauan itu disampaikan Dan Lantamal 4 Batam, Laksamana Pratama TNI Catur Sanyarto, menyikapi pasca viralnya kasus penipuan hingga berujung kasus pembunuhan yang menimpa salah satu seorang calon siswa asal Kabupaten Nias beberapa waktu lalu di Sumatera Barat. Laksamana Pratama TNI Catur Sanyarto, meminta agar orang tua dan wali siswa tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan meluluskan calon siswa. Sebab proses seleksi hingga selama menjalani pendidikan di Sadik 1, siswa tidak diminta biaya sama sekali karena ditanggung negara. Setiap tahun kan kita ada penerimaan ini Pak, ya kan Pak ya, di Sadik 1 Pak. Tahun ini berapa orang Pak di Kepri Pak? Udah banget, 100 orang. Udah? 102 Pak ya, menjaga penjalan pendidikan. Khusus dari Kepri Pak, berapa orang Pak? Kepri 19. 19 Pak ya? Tam-tama semua ya Pak ya? Tam-tama. Tam-tama semua. Itu tanpa ada biaya itu Pak ya? Ya ada, ada biaya, laporkan. Laporkan, kemana Pak? Ke Lantamal. Ke Lantamal langsung? Di Posko ada, Posko. Ke Lantamal. Oh, lepas ke Penggaduan. Setelah hari tahun itu. Pendidikan ke orang tua, segala macam, bisa dimanya ke Lantamal. Langsung datang Lantamal. Ke Lantamal juga bisa Pak? Bisa, ke Lantamal juga bisa Pak? Bisa, ke Lantamal juga bisa Pak? Bisa, ke Lantamal juga bisa. Bisa, ke Lantamal juga bisa. Tahun ini Bintaranya enggak ada Pak ya? Bintaranya ada. Ada. 20 Pak. 20, tapi enggak di Uban Pak ya? Perempuannya 24, malah ke Malam. Di Malam. 23, 4. Oh, 4 wanita. Masih tes pusat. Oh. Jadi, tidak ada di Bungut Biai Sel pun, kalau ada yang minta atau percayaan. Langur kan? Baik, Pak. Dua di Lantamal. Lantamal, Batamu? Lantamal. Tahun ini sebanyak 19 orang siswa asal Kepri diterima untuk temtama. Sedangkan khusus pendidikan Bintara terdapat 24 orang yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Malang, Jawa Timur. Dari Tanjung Pinang, Oktarian Cerea TV melaporkan.